Nama saya Dania Iman Sebagai jurnalis di Voice of America Washington DC Saya banyak meliput hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan Indonesia di Amerika Hari ini saya diundang ke pembukaan museum tekstil di Washington DC Museum yang baru berpindah tempat ini membuka eksibisinya yang pertama dengan judul Unraveling Identity Tema ini menyatukan karya tekstil dari berbagai negara termasuk Indonesia Yang merupakan perwujudan ekspresi individu, kebudayaan, politik, dan identitas sosial pada berbagai masa Di sela-sela acara saya sadar begitu bangganya saya bahwa hasil karya kebudayaan Indonesia sangat dihormati oleh dunia internasional Secara khusus saya diajak untuk melihat koleksi kain-kain dari Indonesia Kurator kain Indonesia di museum ini adalah Mathibel Giringer Ia adalah penulis beberapa buku mengenai kain-kain dari Asia Tenggara Di sini saya melihat kain pelepai dari Sumatera yang berumur ratusan tahun Kain batik peranakan Pantai Utara Jawa dari abad ke-19 Kain kuno Pori Situtu dari Tanah Toraja Kain kre alang dari Sumbawa yang dipakai bangsawan zaman dahulu Tapi kain yang membuat saya terkesima adalah yang ini Batik ini dibuat pada tahun 1930-an Coba kita lihat karakter ini Menurut sang kurator Ternyata Karakter di batik ini diadaptasi dari komik The Flash Gordon Karakter Flash Gordon begitu jelas terlihat Tapi ketika ditampilkan di batik Karakternya dibuat lebih sopan dengan tidak menampilkan adegan pulgar dan baju yang terbuka Di batik ini Flash Gordon yang asal Amerika Dibuat sesuai dengan kesopanan adat Jawa Terakhir saya juga sempat melihat perpustakaan museum Ditemani oleh Stephen Knapp Presiden Universitas George Washington Institusi yang menaungi museum ini Lihat buku yang dipegangnya Sebuah pengalaman yang membanggakan bisa melihat kebudayaan Indonesia Begitu dihargai di museum negara lain Saya Dania Iman dan Fena Anissa Vio Erantau, Washington D.C.